Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan tentang Moodle, yaitu tentang bagaimana cara membuat soal atau kuis di Moodle. Baiklah, kita menuju dashboard terlebih dahulu. Di sini ada course atau kelas yang sudah saya punya, yaitu matematika umum kelas 12. Klik saja. Nah, berikutnya kita akan menambahkan kuis. Sebelumnya ini harus kita ubah ke Turn Editing On. Ini kita ubah yang semula off ini kita on-kan. Turn Editing On ini tujuannya untuk menambah bagian dari kursus atau kelas. Oke, saya Turn Editing On. Nah, setelah itu muncul ikon-ikon pensil seperti ini yang siap di edit. Nah, berikutnya untuk membuat kuis atau soal, maka yang perlu kita lakukan adalah klik Add an Activity or Resource. Klik saja, nah kemudian pilih kuis. Perhatikan ini, pilih kuis. Scroll ke bawah, kemudian klik Add. Klik Add. Kita tunggu beberapa saat. Nah, oke, misalkan nama kuisnya adalah penilaian harian kaedah penjajahan. Oke, deskripsi ini boleh dikosongin. Kemudian timing ini boleh dikosongin, boleh juga disatur. Misalkan waktunya diatur, misalkan 60 menit. Kemudian open kuis, enable mulai hari ini, enable kemudian plus atau terakhirnya ditutup. Misalkan ini tanggal 8.15 ya, dibuka mulai tanggal 16, ditutup tanggal 14. Mei 2020, pukul 5.40, ini hanya misal ya. Time limit 60 menit. Oke, grade. Nah, grade ini, ini belum kita setting, tidak apa-apa, nanti Anda kosongin dulu. Time limit, ini buat satu kali atau dua kali, kita buat satu kali saja. Oke, kalau sudah kita save and return to kos. Oke, sudah muncul sekarang penilaian harian kaedah penjajahan. Kemudian ini kita, kita edit ya. Kita buka, dulu klik. Nah, di sini ada menu edit kuis. Klik saja edit kuis. Nah, berikutnya menambahkan pertanyaan. Klik saja add, kemudian add a new question. Pilih misalkan pilihan ganda. Kemudian add. Question name. Namanya katakanlah soal nomor 1. Oke, saya coba saja, ini hanya contoh ya. Misalkan 6, dikurang 5, sama dengan titik-titik. Ini hanya contoh, saya buat yang mudah-mudah saja. Nah, di sini adalah pilihannya. Misalkan jawabannya ini adalah mulai dari 7. Kemudian ini 5, misalkan. Pilihan kedua. Kemudian ini, misalkan 4. Ini min 1, misalkan. Ini choice 5, min 2, misalkan. Nah, sekarang kita pasang kuncinya. Nah, kuncinya ini adalah 6 kurang 5, min 1. Maka cari min 1 sebagai kunci. Nah, ini pilih saja 100% ini sebagai kunci ya. Nah, kemudian kita lihat pilihannya ya. Nah, number of choice. Number of choice ini boleh pakai ABC kecil atau ABC besar. Oke, ABC kecil saja. Kemudian, option. Option ini bisa kita acak, bisa juga tidak. Ini shuffle this choices. Itu artinya pilihan di acak. Misalkan kita tidak mau ngacak, maka ini hilangkan centangnya. Nah, kalau sudah, maka tinggal di save change. Tinggal save change. Nah, sudah selesai membuat soal nomor 1. Nah, bagaimana cara mempreview atau melihat, maka arahkan ke icon plus. Kita klik. Nah, muncul seperti ini ya. 6 kurangi 5 sama dengan titik-titik. Ini adalah pilihannya ya. Kita close saja. Nah, berikutnya. Kita menambahkan soal lagi. A new question. Pilih lagi multiple choice. Kemudian klik add. Kemudian nomor soal, nama soal misalkan 2. Nah, sekarang kita belajar memasukkan gambar. Bagaimana cara masukkan gambar? Di sini ada insert or edit image. Klik saja. Ada kesalahan ya. Kasih teks dulu berarti. Jadi, gambar. grafik di bawah ini mempunyai bersamaan titik-titik-titik. Oke, saya klik sekarang. Saya cari browse repositories. Kemudian upload file. Pilih file. Misalkan. Grafik PNG. Kemudian upload this file. Kemudian ini gambarnya terlalu besar. Maka kecilkan. Misalkan buat 300. Oke, ini menyelesaikan ya. Yang sebelah kanan menyelesaikan. Kemudian save image. Nah, ini harus dikasih keterangan. Misalkan ini grafik. Scroll. Kemudian lagi save image. Save. Oke, sudah muncul grafik. Sekarang tinggal pasang kuncinya. Misal ini Y sama dengan. Bukan, bukan ini ya. Masih ke bawah ini. Kuncinya. Opsinya Y sama dengan. X minus 1. Misalkan. Misalkan ini adalah kunci. Maka ini kasih 100%. Kemudian choice 2. Misalkan Y sama dengan. X plus 1. Choice 3. Misalkan Y sama dengan. X minus 3. Choice 4. Y sama dengan. X saja. Misalkan. Choice 5. Misalkan Y sama dengan. 2X. Misalkan. Kemudian. Kita boleh acak atau tidak. Ya, ini untuk mengacak. Oke, boleh. Tidak saja. Misalkan. Kemudian klik save change. change. Sekarang kita sudah mempunyai dua soal. Kita lihat. Nah, ini soal kedua. Oke, kita close sekarang Kita bikin soal ketiga Lagi, add new question Kemudian pilih multiple choice Kemudian pilih add Beri nama soal nomor tiga Oke, setelah kita bisa membuat soal dalam bentuk teks Dalam bentuk gambar Sekarang pada saat ini kita belajar membuat soal yang mengandung equation Atau mengandung rumus, mengandung ekspresi matematika Misalkan penyelesaian bersamaan Nah, untuk membuat soal yang mengandung rumus Maka kita menggunakan kode latex Kode latex itu diawali dengan backslash Kemudian kurung Kurung buka Kemudian nanti disini diakhiri dengan Blackslash Kemudian kurung tutup Nah, di dalamnya ini diisi dengan Simbol matematika atau question Misalkan ini adalah bersamaan kuadrat Persamaan kuadrat Persamaan kuadrat itu misalkan X pangkat 2 Dikurangi 2X Min 3 sama dengan 0 Nanti ini akan berubah menjadi Persamaan kuadrat Tapi tampilannya tidak seperti ini Nanti ini menjadi pangkat 2 Di sini topi akan berubah menjadi pangkat 2 Nah, pilihannya jawaban misalkan Misalkan ini adalah 3 atau 4 Misalkan ini 4 atau 5 Kemudian ini Min 1 Atau 3 Ini sebagai kunci Misalkan Dikunci Kemudian Ini pilihan ini misalkan 5 atau 1 Ini 1 atau 5 misalkan Kemudian Save Change Nah, sekarang Kita mempunyai soal Nomor 3 Sudah Ini kita coba lihat Klik preview Nah, ini berubah menjadi X pangkat 2 2-nya naik ke atas Nah, ini disebut dengan Kode latex Ya, kode latex Oke, sekarang kita coba Membuat soal nomor 4 Oke, berikutnya Kita akan menambahkan Soal yang keempat Soal keempat ini Masih tentang Equation Masih tentang latex Namun, latexnya ini Lebih komplek Tidak hanya sekadar Pesamaan kuadrat Tetapi ada Mungkin ada pecahan Ada matrik Ada integral Dan sebagainya Nah, kalau sudah seperti itu Maka kode latexnya itu Lebih komplek Kita perlu bantuan Untuk menulis Kode latex Dengan layanan online Karena kita tidak mungkin Menghafal kode-kode latex Yang boleh dibilang Agak rumit Oke, sekarang Add question Pilih masih Multiple choice Kemudian klik add Misalkan ini Nama soal adalah Empat Nah, misalkan disini Kita akan Menuliskan Pecahan Misalkan Misalkan Bentuk Seder Mana Dari Pe Dari Nah, nanti ini pecahan ya Pecahan Nah, bagaimana menulis pecahan Maka Kalau kita tidak hafal Bagaimana kode-kode pecahan Maka kita perlu bantuan Yang namanya Codecox Ya, ini namanya Codecox Nah Alamat situsnya Seperti ini Codecox.com Slash latex Slash Ekneditor .php Nah, sekarang bagaimana caranya Menulis Misalkan kita mau nulis Pecahan ya Maka disini ada yang namanya Simbol pecahan Klik saja Nah, muncul disini kode ya Nah, kode ini tinggal kita lengkapi Backslash Backslash Frag Kurung buka tutup Buka lagi tutup Yang depan ini untuk Membilang Yang belakang Untuk penyebut Misal disini 3 Disini 6 Maka muncul disini 3 per 6 Nanti tampilannya seperti ini 3 per 6 Kita butuh ini saja Butuh Kodenya Ini yang akan kita tempel Di Moodle Oke, kita copy Sekarang Ke Editing Nah, ini adalah kode Latex Yang berupa pecahanat Namun Jangan lupa Disini ditambahi Dengan Backslash Kurung buka Ditutup Dengan Backslash Kurung Tutup Nah, begitu ya Sama dengan Oh, adalah Nah, ya adalah Titik-titik Nah, oke Sekarang ini kita copy saja Kodenya ini Nah Ini Opsenya kan juga Bentuk pecahan Nah, ini kita copy Choice 1 Misalkan seperti ini Cuma ini kita ganti saja Misalkan ini 1 Per 2 Nah, nanti ini sebagai kunci ya Karena kunci Maka ini Kasih 100% Kita Piece lagi disini Misalkan ini 3 Per 5 Choice ke 4 Misalkan ini 1 Per 6 Nah, ini cuma Contoh saja ya Kemudian yang choice terakhir Misalkan ini 3 Per 4 Oke, sekarang kita Save Ya, kita Save Nah, dapat Soal ke 4 Coba kita preview Sekarang Nah, muncul pecahan ya Bentuk sederhana dari 3 per 6 adalah 3 per 4 3 per 5 1 Per 2 Gitu ya Dan Seterusnya Oke, sekarang kita Close saja Nah, sekarang bagaimana Untuk men-setting Seteluruan Disini ada Shuffle Ini berarti Mengacak Pertanyaan yang Sebanyak 4 ini Ini bisa kita centang Kalau mau diracak Ya, kemudian Disini Kalau mau mengacak Apa namanya Option juga boleh Disini Random Question juga Boleh Nah, sekarang kita Preview secara Keseluruhan Ya, kita preview Secara keseluruhan Oke, saya lihat Dulu shufflenya ya Saya klik Penilaian harian Kaedah pencajaan Kemudian Preview Quiz Now Attempt Start Attempt Nah, disini Sudah muncul Ya Soal nomor 1 Misalnya kita jawab Kita jawab 7 misalkan ya Kemudian Next pick Atau boleh Ini Klik saja Nomor 2 disini Nanti loncat Ke soal nomor 2 Seperti UNBK Seperti UNBK Misalkan disini Jawabannya ini Misalkan ya Kemudian Boleh klik Next pick Misalkan yang ini Oke Boleh Nomor 4 Misalkan Nah, oke Pecahnya sudah muncul Misalkan kita pilih yang ini Oke Setelah itu Klik finish Time Nah, semua Disimpan Kemudian Submit All And Finish Submit All And Finish Lagi Nah, ini Sudah Selesai Menjawab Sudah muncul Review-nya ya Nomor 1 Salah Nomor 2 Juga Salah Nomor 3 Betul Nomor 4 Juga Betul Oke Disini juga Kelihatan Yang merah-merah Berarti salah Yang Ijo-ijo Berarti Benar Oke Sampai disini Tutorial saya Tentang Moodle Bagaimana Cara membuat Quiz Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wheel Juga Juga 10 Hoppen Juga 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 Terima kasih.